Hai semuanya kembali lagi di Summoner Share dan kali ini di depan saya ada salah satu ponsel yang cukup baru dari Xiaomi yakni Xiaomi Redmi 8 nah ini dia spesifikasinya di bagian belakang ada 4 buah keunggulan utama dari Xiaomi Redmi 8 yang pertama adalah baterainya sudah 5000 mAh dengan dukungan fast charging kemudian sudah type-c layarnya 6,22 inci sudah Corning Gorilla Glass 5 walaupun masih IPS kemudian kameranya sudah dua yang satu resolusinya 12MP dan 2MP dan yang satunya prosesornya pakai Snapdragon 439 mantap banget sini dan Redmi 8 ini merupakan ponsel low-end dari Xiaomi nah mari sekarang kita lakukan unboxing nah Redmi 8 ini ada dua buah varian ya jadi varian 332 dan juga varian 464 dan varian yang saya pegang ini adalah yang varian 464 alias RAM 4GB dan juga ROMnya 64GB dan warnanya dari Redmi 8 ini ada empat macam saya agak lupa ya tapi yang jelas yang di depan saya ini ini yang warnanya merah kayaknya safir red ya kayaknya kalau nggak salah nah ini dia kelengkapannya bagian atas ini ada casing bonus casing alias silicon case silicon case nya bening nah kemudian di disini silicon case nya ini ada tekstur ada bergeriginya sedikit di bagian dalamnya kemudian kita langsung ke unit HP nya nah ini dia Redmi 8 ini kelihatan low-end yang naik level ya kemenurut saya karena feelnya ini kelihatan bagus sih kelihatan premium sih nah setelah itu disini ada charger nya disini sudah fast charge 18 Watt mantep banget low-end dapat fast charge 18 Watt nah ini kabelnya sudah menggunakan USB Type-C kelihatan kalau kabelnya ini portable ya jadi sudah support fast charging nya walaupun masih fast charging 2.0 ya belum quick charge 3.0 tapi udah oke banget untuk hitungan low-end nah ini dia sama kayak di bagian yang belakangnya dusnya tadi baterai nya layarnya kameranya dan juga prosesornya nah langsung aja disini sambil kita nyalakan handphonenya disini coba kita keletek bagian layarnya nah ini dia Xiaomi Redmi 8 nah di bagian depan kita coba lihat ya disini layarnya masih menggunakan layar IPS tapi sudah pakai warning Gorilla Glass 5 yang terbaru ya kayaknya ya kemudian di bagian bawahnya ini di bagian depan ada tulisan Redmi ciri khasnya dari Redmi kalau ada tulisan Redmi nya ini dia menggunakan operating yang sistemnya sudah UI 10 layarnya ini keterangannya dot drop ya jadi semacam tier drop tapi kalau versi Xiaomi namanya dot drop ada notch nya kecil di bagian atasnya oke seperti ini dia penampilannya kita coba melakukan register disini kita pilih bahasanya kita pakai bahasa Indonesia yang paling gampang kemudian pilih lokasinya disini kita pilih lokasinya sesuai dengan negara kita disini karena saya lagi di Indonesia saya pilih negaranya negara Indonesia nah sekarang kita udah selesai melakukan setting semua aplikasi-aplikasi dasar yang perlu saya install di HP Xiaomi Redmi 8 ini dan sekarang kita coba hands-on ya jadi kita coba ulas sedikit satu-satu secara fisiknya ya jadi di bagian kanan ini ada satu buah untuk tempat sim card sim card tray nya kemudian di samping kirinya ini ada dua buah tombol seperti biasa 3 buah tombol ya tombol power dan juga dua buah tombol volume kemudian di bagian atas ini ada air blaster nya dan juga mikrofonnya dan di bagian bawah disini ada speaker nya grill speaker nya ada port untuk USB type C dan juga sudah eh masih ada jack nya nah di bagian belakang ini plastik ya tapi feel nya sekilas kerasa kayak sudah feel kaca ada dua buah kamera dan juga fingerprint nah di bagian depan ini kelihatan mantap banget sih sekarang kita coba ulas untuk bagian kameranya untuk mudanya di bagian paling kiri ini ada video singkat video singkat ini video yang biasanya mungkin digunakan untuk story ya karena kalau misalnya story ini kan ada ada batasan waktunya per satu story itu biasanya 15 detik video singkat ini pas 15 detik ya countdown ya jadi kalau misalnya kita nyalin langsung 15 detik selanjutnya disini ada mode video mode video ini ada dua macem 1080p dan juga 720p masih 30 frame per second tapi udah oke banget ya hitungannya untuk HP low-end asal kita bisa memaksimalkan fiturnya asal kita bisa mengambil gambarnya di kondisi yang cukup cahaya karena HP low-end biasanya kelemahannya kalau misalnya cahayanya kurang dan ini ada beberapa settingan untuk videonya seperti ini tampilannya oke kita lanjut ke settingan untuk foto nah di foto ini di bagian mojokir atas ini ada menu untuk flash kemudian kita bisa mengaktifkan HDR nya atau HDR nya kita bisa mengaktifkan AI nya juga dan juga ini ada settingan untuk beberapa mode ya terus ada Google Lens nah disini kelihatan cukup oke sih sebenarnya untuk HP hitungan harganya nggak ada 2 juta rupiah ini kebetulan saya dapatnya harga sekitar 1,8 dan kita bisa dapat HP dengan baterai yang gede 8000 kalau misalnya yang doang game tapi game-game ringan doang HP ini cukup oke ya atau mungkin untuk kebutuhan-kebutuhan cuma chatting doang di WhatsApp cukup oke nah ini untuk settingan kamera mode Pro nya disini aperture nya mulai dari 10 sampai 100 cf nya ya fokusnya kemudian shutter speed nya ini mulai dari 1.000 detik sampai 32 detik oke jadi bisa dipakai untuk foto Milky Way tapi saya belum mencoba untuk hasilnya sepertinya kita nggak bisa banyak berekspektasi disini lalu yang di bagian terakhir nah sekarang saya mau coba tunjukin hasil foto yang diambil menggunakan Xiaomi Redmi 8 ini let's check it out selamat menikmati selamat menikmati disini menikmati indikmati adik selamat menikmati